Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita coba ini adalah tutorial mencari program di TV politron Android ya jadi kalau TV politron ini namanya bukan pencarian program ya tapi mencari saluran makanya teman-teman banyak yang enggak nemu cara mencari program atau channel TV di politron ini nah ini namanya itu saluran ini bisa buat untuk aplikasi login juga di sini untuk menyambungkan remote juga dari sini dari tombol setting itu ya Nah ini saluran kita klik aja saluran kita bisa disini ada kontrol orangtua ada buat saluran-saluran di sini juga nanti kita bisa untuk pemindaian saluran pemindaian dan update dan satu pemindaian jadi ini bisa untuk update kalau teman-teman udah dapet channel sebelumnya dan untuk memperbarui channel yang lain Nah kalau di pemindaian saluran itu yang di atas ini untuk TV baru yang belum pernah dapet satupun channel atau TV baru yang belum pernah diprogram atau belum pernah dipindai channelnya dan ini caranya gampang tinggal masukin kode pos aja lalu oke otomatis TV akan scan ini di TV ini saya enggak memasangin anten jadi enggak akan ada channel yang ketangkep ini hanya langkah-langkahnya aja yang saya tunjukin ya jadi ini remote nya kayak gini ini ada atas bawah untuk memilih ini oke juga dan ini tombol home untuk masuk ke home dashboard ya jadi nanti dari home kita pilih ke atas tuh yang tombol setting baru kita bisa scan ini ada antena ada atv kalau nanti udah dapet channelnya ada yang dtv itu di antena yang atv itu analog TV oke jadi tahu ya langkahnya ya dari remote kita pilih tombol home setelah kita pilih tombol home itu nanti keluar home dashboard sekali lagi ya nah ini home dashboard keluar kita pilih yang gambar seperti kayak girante tuh bagian atas sebelah kanan itu ya bagian atas sebelah kanan kita pilih nah ini untuk wifi nah di sebelah sini udah tinggal pilih setelah aja nah nanti disini banyak pilihan-pilihan yang tadi saya sebutkan mau firing remote untuk nyalain aksesori ke TV ya remote nya harus ke TV ini disambungin jadi biar walaupun ke arah manapun tetap remote nya terbaca kemudian untuk saluran untuk pengaturan wifi segala macem akun Google semua dari settingan ini jadi ini langkah-langkah untuk mencari saluran yang sudah tadi saya sebutkan mungkin gitu aja langkah-langkahnya teman-teman ini sengaja saya nggak sambungin ke antena karena disini nggak sedih antenanya juga hanya dari beberapa titik aja jadi untuk langkah-langkahnya seperti ini kalau antena teman-teman udah outdoor udah bagus apalagi kalau pakai booster ya Insyaallah channel digital yang dapat akan lebih banyak tapi kalau teman-temannya hanya menggunakan anten dalam Wah ya paling cuman empat atau tiga channel yang tertangkap Oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati